selamat menikmati selamat menikmati 11, 12, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dan kemudian 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000 dalam matematika kita akan belajar 100 atau ratusan 10 atau puluhan and ones atau satuan Now we are trying write the following numbers in words 110 is read 110 220 is read 220 121 is read 121 is read 232 is read 232 243 is read 243 is read 243 Oke, anak-anak apakah sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita akan sama-sama buka buku kita di halaman 9 dan 10. Nomor 1 kita lewati terlebih dahulu ya anak-anak. Kita langsung ke nomor 2 bagian A. Nomor 2, poin A. Write the following number in words. Tulis nama bilangannya atau tulis hurufnya. A. Seribu. Apa ya seribu itu? Seribu yaitu one thousand. Bisa ditulis anak-anak. One thousand. B. 999. Apa ya 999? Oh, 900. Nine hundred. And 99. Nine-ty-nine. Jadi, 999 bisa kita tuliskan dan kita baca. Nine hundred and ninety-nine. Untuk yang C dan D, anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya. Lalu, kita buka halaman 10 atau pack tank. Which cave is the train heading for? Fill in the chart with the correct number. Lengkapi tabel berikut dengan lambang bilangan yang tepat. Apa itu lambang bilangan? Lambang bilangan itu angkanya. Nah, disitu sudah ada ya tulisan 313. 313. 313 itu 313. Nah, disamping itu sudah ada G. Berarti huruf G kita taruh di kotak bawah yang sesuai dengan lambang bilangan atau angkanya. Jadi, di angka 313. Yang nomor 2. 600 itu 600 itu 600. And 6 berarti 6. 606. Atau bisa kita tuliskan 606. Lalu kita cari huruf P kita taruh di kotak yang ada tulisannya 606. 555. 555. 555. 555. 555. 555. 555. Nah, itu ada huruf I ya di belakang itu. Kita taruh di kotak bawah yang ada tulisan angkanya. 555. 555. Nah, sampai sini apakah anak-anak mengerti? Pasti sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, anak-anak bisa mengerjakan sisa soalnya sendiri-sendiri ya. Nanti dituliskan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk yang halaman 10 bisa difoto dan hasilnya dapat dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Oke. P Masukkan.